Kedujuan mewarnai konser dangdut dalam rangka hajatan warga di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Aksi saling serang diduga dipicu senggolan dan salah faham antar penonton saat sedang asik berjoget. Kedujuan penonton yang didominasi anak muda ini kian memanas, aksi saling lempar batu hingga baku-pukul tak terhindarkan. Bahkan sejumlah pemuda mengejar pemuda lainnya hingga keluar lokasi konser. Kedujuan antar penonton ini terjadi hingga tiga kali. Beruntuk heka polisian dan petugas keamanan setepat berhasil merendah kerejuan. Alhamdulillah kegiatan secara berjalan kondusif ada sedikit kerejuan biasa dituju oleh kesalahpahaman antar pengunjung. Namun demikian dapat kami kendalikan dan acara bisa berjalan dari awal sampai akhir. Setelah kerejuan rendah konser musik dangdut yang sempat terhenti kembali berjalan normal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AI News Laporta. Sebuah gudang furnitur di Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Api dengan cepat melahap bagian depan gudang karena terdapat material yang mudah terbakar. Kebakaran yang melanda toko furnitur itu dinudah karena konsleting listrik. Si jago merah dapat dijinakan setelah petugas mengerahkan 17 unit mobil damkart dan 65 personil. Akibat kejadian itu dua orang mengalami luka ringan dan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dua orang yang terluka akibat kejadian itu langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Tim Liputan, AI News, melaporkan. Sabar Pak, sabar. Jangan ributlah. Untung aja dikawal polisi, jadi gak sampai baguh hantam nih kedua kubu. Ceritanya, sejumlah jurusita dari pengadilan negeri Jakarta Selatan hendak mengeksekusi sebuah bangunan yang difungsikan sebagai tempat tiburan malam di Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Namun, upaya eksekusi sempat memanas hingga nyaris ricuh setelah ditolak pemilik bangunan. Mereka berdalih eksekusi ini cacat formil. Selain tidak ada pemberitahuan resmi, upaya hukum perlawanan juga masih bergulir di pengadilan negeri. Nah, piahnya mengancam akan menempuh upaya hukum lain jika eksekusi tetap dilakukan. Bahwa klien kami selaku pemilik sah objek tersebut di atas. Kemudian atas objek klien kami tersebut dimohonkan nelang pada kantor pelayanan kekayaan negara dan nelang 5 Jakarta oleh West Drake Unlimited yang mana pada permohonan nelang klien kami tersebut kami nyatakan cacat formil. Di sisi lain, pemohon eksekusi mengaku mendapatkan bangunan setelah menang nelang lalu mengajukan surat permohonan eksekusi. Kalau kita lihat ada pengumuman di koran untuk nelang kita ikut peserta di KPKNL, kita menang nelang setelah kita menang nelang, kita ajukan untuk balikrama ke BPN, sudah balikrama. Setelah itu kita coba komunikasi secara ke keluargaan kita kirim sumasih dua kali tapi tidak diangkap baru kita akan adukan di pengadilan Jakarta Selatan untuk dieksekusikan. Sebelumnya, bangunan ini disitap bank akibat kredit macet, lalu pihak bank mengajukan permohonan nelang hingga dimenangkan warga Kelapa Gading Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Ainews melaporkan. Yang mengawal putusan MK jelang pendaftaran pilkada menjadi agenda aksi unjuk rasa ratusan masa yang memadati depan kantor komisi pemilihan umum KPU Jakarta pada Jumat petang. Masa meresak KPU mengeluarkan PKPU sesuai keputusan MK terkait ambang batas pencalonan Kepala Daerah. Sekitar 300 masa memadati halaman depan Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta Pusat Jumat petang. Masa yang terdiri dari gabungan mahasiswa, pelajar dan kelompok buruh mendesak KPU segera mengeluarkan peraturan KPU atau PKPU sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang mengatur tentang ambang batas pencalonan Kepala Daerah. Masa juga mendesak pihak DPR untuk tidak mengubah dan mematuhi keputusan MK nomor 60. Terkait soal revisi Undang-Undang Pilkada yang dimana kita memandang dari Komite Politik Nasional dan juga dari kawan-kawan mahasiswa dan dari kawan-kawan buruh muda bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dia harus ditegakkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang ditindaklanjuti melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU itu sendiri. Kami mendesak bahwa putusan MK harus ditegakkan. Aksi unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari demonstrasi besar-besaran di pintu depan dan belakang gedung DPR RI Senayan Kamis kemarin. Aksi ini juga sebagai upaya mengawal keputusan MK hingga pendaftaran pilkada 2024 tanggal 27 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Syahreja Janski, Ahmad Putra, AINIS melaporkan. Pemirsa aksi unjuk rasa mengawal putusan MK di depan kantor KPU Jakarta berlangsung hingga Jumat malam. Apalat kepolisian terpaksa memukul mundur ratusan masa di gedung KPU guna memubarkan kerumunan masa. Ya, pemirsa pasca pembatalan revisi Undang-Undang yang dilakukan oleh DPR RI pada hari kemarin. Ini aksi unjuk rasa kembali terjadi dan kembali dilakukan di depan gedung KPU Republik Indonesia. Dan pemirsa ratusan masa aksi ini tadi sudah mulai memenuhi gedung KPU RI pada pukul, sejak pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat terlihat para masa aksi ini sedang dipukul mundur oleh ratusan kepolisian yang saat ini sedang bertugas di depan gedung KPU Republik Indonesia. Dan pemirsa jika kita melihat pengamanan dari pagi hingga malam ini semakin diperketat di mana kepolisian mengerahkan hampir 1.300 personil gabungan untuk melakukan penjagaan di sekitar gedung KPU Republik Indonesia. Pemirsa jika kita melihat memang semakin lama masa aksi tadi ini semakin panas begitu yang mana kami sempat melihat mereka sempat membakar ban dan juga sempat melakukan pelemparan sejumlah barang terhadap para polisi-polisi yang sedang bertugas ini sehingga kepolisian ini juga saat ini sedang melakukan bersiap begitu dengan peralatan mereka untuk melakukan keamanan di depan barikade beton. Secara keseluruhan pemirsa masa aksi ini mendesak semua lembaga pemerintahan terkait utamanya DPR Republik Indonesia untuk mengesahkan revisi UU Pilkada yang menabrak judicial review atau hak uji materi yang konstitusional di mana mereka ini mendesak agar DPR Republik Indonesia menghentikan setiap manuver politiknya untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada yang menabrak judicial review atau hak uji materi yang konstitusional dan sebelumnya pemirsa pada pukul 1 siang memang di depan gedung KPURI ini ada perwakilan budayawan dari Poros Jakarta yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan berdoa bersama dan pemirsa bisa dilihat bahwa saat ini ratusan kepolisian ini sedang melakukan pengamanan yang lebih ketat begitu dan saat ini sedang memukul mundur para masa aksi yang saat ini masih berada di sekitaran gedung KPU Republik Indonesia dari Jakarta Gisalianurah Masutrisno Ayus melaporkan ya pemirsa selain di KPU demo mahasiswa di depan gedung DPR MPR RI juga dibubarkan aparat kepolisian jumlah demonstran mengawal putusan MK soal Pilkada kali ini centerung lebih sedikit dibanding aksi ujuk rasa sehari sebelumnya ya pemirsa pasca demonstrasi yang dilakukan pada 22 Agustus atau lebih tepatnya pada hari kemarin situasi di sekitar gedung DPR RI Jakarta ini masih penuh di bagian pagarnya dengan tulisan-tulisan dan juga banner yang masih bertuliskan mengawal putusan MK dan untuk hari ini sendiri tadi demo ini sempat terjadi pada pukul 3 sore dimana para pendepo ini didominasi oleh mahasiswa namun demo pada hari ini tidak sebesar kemarin dimana mereka pun akhirnya berhasil ditertibkan atau dipukul mundur oleh tim TNI dan juga BRIMOB yang sudah berjaga dari siang tadi di sekitar gedung DPR RI dimana pada pukul 6 tadi para pendemo ini sudah akhirnya kembali untuk tidak melakukan demo lagi di sekitar gedung DPR RI dan sebetulnya pemirsa pasca demo ini masih banyak sampah-sampah juga yang berserakan di sekitar gedung DPR RI jadi ada sedikit saran juga dari kami untuk para pendemo mungkin yang ingin melakukan demo dimanapun demonya berada lokasinya untuk selalu taati peraturan agar tidak memberikan sampah-sampah atau menyisakan sampah-sampah yang berserakan di sekitar lokasi demo dan juga sebetulnya hal apa yang menyebabkan terjadinya demo besar-besaran pada 22 Agustus kemarin dan sampai hari ini mungkin masih ada demo-demo susulan sampai dengan tanggal 27 Agustus nanti dimana ini dikarenakan peringatan darurat bagi bangsa Indonesia yakni mungkin Anda bisa melihat informasi ini di media sosial dengan berlambang Garuda Indonesia yang berwarna biru dimana dikatakan bahwa DPR ini sempat melakukan penjegalan putusan dari Mahkamah Konstitusi yakni Undang-Undang nomor 60 dan 70 yang mengakibatkan terjadinya demo besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia namun untuk sampai saat ini di sekitar gedung DPR RI ini tidak terjadi demo yang besar seperti pada 22 Agustus lalu dari Jakarta Olina Iyasyah dan Ilham Zarkasih AINUS melaporkan rasa cemas dialami penyanyi Macica Mohtar yang anaknya tak kunjung pulang ke rumah beruntung akhirnya terobati lantaran datang ke Polda Metro Jaya untuk menjemput suang anak yang kemarin ditangkap beserta masuk aksi demo di DPR kemarin penyanyi dangdut Macica Mohtar mendatangi Polda Metro Jaya kedatangan Macica untuk menjemput anaknya yang ditangkap saat demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR Macica mengatakan dirinya sempat risau karena sang buah hatinya tidak pulang ke rumah pasca mengikuti demo di DPR katanya ditahan disini di Polda Metro di Reskrimum jadi hari ini saya hadir untuk menjemput anak saya kemudian saya mau bawa ke rumah sakit hidungnya patah hidungnya patah jadi harus saya bawa berobat mau visum dulu sebelumnya wakil ketua DPR RI Submi Dasko juga datang ke Polda Metro Jaya Submi Dasko mengatakan dirinya akan mengeluarkan 50 masa aksi yang ditangkap untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing seluruhnya dalam keadaan baik dan tadi kami sudah minta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Pak Wakap Polda dan Direktur Kriminal Umum untuk dapat segera dipulangkan dan kami tadi sudah menandatangani surat sebagai penjamin agar adik-adik ini bisa kembali ke rumah, ke keluarganya masing-masing Dari Jakarta, Ismalia Dede Rudi, Ainyus melaporkan Sementara unjuk rasa ribuan mahasiswa di Gorontalo diwarnai kericuhan saat mereka hendak menerobos masuk ke dalam kantor DPRD para penemo dari berbagai kampus ini meminta DPRD menolak revisi Undang-Undang Pilkada para mahasiswa ini terlibat kericuhan dengan polisi yang berjaga di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo menunjuk rasa emosi lantaran tidak diizinkan masuk ke dalam kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung mereka bahkan merusak barikade kawat di depan gerbang dan melempari polisi dengan batu Guna mengubarkan aksi masa polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata dan water cannon Seorang mahasiswa dikabarkan terluka setelah menginjak barikade kawat berduri saat masa terlibat aksi dorong dengan polisi Dalam orasinya para mahasiswa dari berbagai kampus di Gorontalo meminta DPRD menolak revisi Undang-Undang Pilkada Meskipun dibatalkan pendemo khawatir akan terjadi pengesahan secara diam-diam Awalnya demonstrasi mahasiswa berjalan damai namun situasi berubah setelah mereka menerombos masuk ke kantor DPRD Dari Gorontalo, Nur Faiji Lahasan, Ainews, Meporkan Asi bakarban hingga blokir jalan mewarnai unjuk rasa yang digelar-gerakan mahasiswa peduli demokrasi di depan kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Masa meresak DKPP segera memproses dan memperhentikan 5 anggota komisioner KPU Kabupaten Mimika karena diduga kuat telah melakukan kejahatan demokrasi Aksi unjuk rasa masa dari gerakan mahasiswa peduli demokrasi di depan kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Gambir Jakarta Pusat Tak puas hanya dengan membakar panbekas dan berorasi Masa kemudian memblokada ruas jalan Abdul Muis hingga membuat arus selalu lintas dari arah Gambir menuju harmoni mengalami kemacetan Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekesalan masa karena tidak mendapat respons dari pihak DKPP Meski situasi sempat memanas namun ketegagan meredah setelah perwakilan mahasiswa diizinkan bahasuk untuk bertialog dengan pihak DKPP Dalam aksinya mahasiswa meminta DKPP segera memproses 5 anggota komisioner KPU Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tegah karena diduga kuat telah melakukan kejahatan demokrasi Kami meminta kepada DKPP untuk segera memproses 5 anggota komisioner KPU yang telah melakukan pelanggaran pediatik penyuapan dan kasus gravitasi dan nepotisme yang dilakukan oleh 5 komisioner KPU Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah untuk itu kami meminta kepada DKPP untuk segera memproses dan memberhentikan secara diri terhormat kepada 5 komisioner KPU yang melakukan pelanggaran ini Masa mengancam akan menggelar aksi lebih besar apabila tuntutan mereka tidak didengar oleh DKPP dari Jakarta Pusat Raniston, Sanjaya, Anjus, Norbert Kita beralih ke informasi kriminal Aksi bajing loncat mencuri ikan dari truk terbuka pengangkut ikan di Kota Medan terekam kamera pengendaraan lain Tak tanggung-tanggung pelaku menggodol sekarung ikan dari belakang truk yang tengah antri masuk ke gerbang tol Nampak mencurigakan ternyata pemuda ini pelaku bajing loncat yang sedang mencuri ikan dari dalam wadah fiber yang diangkut truk terbuka saat antri di gerbang tol mabar Belmera, Medan, Delhi, Kota Medan Pelaku yang berhasil sendirian ini berhasil membawa kabur satu karung besar ikan yang diduga diangkut dari kawasan pelabuhan perikanan ke Bion Pelawan Aksi bajing loncat di kawasan tol Belmera memang sudah sangat meresahkan Bahkan para pelaku disebut sering melempar truk pengangkut ikan dengan batu jika tidak berhenti dan memberi uang atau ikan Padahal polisi sudah sering tuh nangkepin para pelaku bajing loncat Kok nggak habis-habis ya? Dari Medan Sumatera Utara Yudha Bahar, INews, melaporkan Belum genap satu bulan keluar penjara seorang residivis kasus narkoba di Padang, Sumatera Barat kembali diciduk polisi di rumah kontra Kenya Dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti dua paket sabu yang didapat dari seorang narapidana Orang ini nggak ada kapok-kapoknya ya Baru saja keluar penjara belum genap satu bulan eh sudah ditangkap lagi sama polisi Petugas Satres Narkoba Poresta Padang menggerebek rumah kontrakan pauzan di desa Belimbing kecamatan Kuranji kota Padang Benar saja kan Dari tangan residivis kasus narkoba ini polisi menemukan satu paket sabu Pelaku kian tak berputik setelah petugas kembali menemukan satu paket sabu lainnya dibuang di belakang kulkas bersama alat hisap sabu Tak disangka pemirsa Bapak ini mendapatkan barang haram tersebut dari seorang narapidana di lapas kelas 2A Muaro Padang Penangkapan pelaku berdasarkan hasil penyelidikan dan laporan masyarakat yang curiga karena rumahnya diduga kerap dijadikan transaksi narkoba Bersama barang bukti pelaku diboyong ke Mamporesta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut Untuk sementara dari hasil pemeriksaan dan kami dalami pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan ancam hukuman 5 sampai 20 tahun penjara Akibat ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman pidana 5 hingga 20 tahun penjara Dari Padang, Sumatera Barat Budi Senandar, AINIS melaporkan Warga Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Dikegerkan dengan penemuan ular piton sepanjang 3 meter di kandang tenak warga Penangkapan berjalan dramatis selantaran ular menjadi agresif saat hendak diamankan Tim Damkar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi melakukan penangkapan ular piton di kandang ayam milik warga Dalam proses penangkapan petugas sempat mengalami kesulitan lantaran ular yang memiliki panjang 3 meter itu memberikan perlawanan Setelah 15 menit kemudian akhirnya petugas berhasil menangkap ular tersebut Dapat mengevakuasi ular sanja yang panjangnya kurang lebih 3 meter Ternyata dia telah memangsa ayam warga itu dan dia beristirahat di dalam tersambit tidur Setelah berhasil ditangkap ular berjenis sanja tersebut dibawa ke kantor Damkar Kabupaten Muaro Jambi dan akan dilepas ke habitatnya Dari Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Haisun Hafis Ayus melaporkan Pemisah warga di Kabupaten Jombang Jawa Timur dihebohkan dengan beredarnya video oknum pejabat Dignas diduga permeseraan dengan sekretarisnya di ruang kerja Untuk pemeriksaan pejabat Bupati Jombang memperhentikan sementara keduanya Pak Pak kalau bermeseraan sama istri sendiri jangan istri orang Dah gitu di ruang kerja lagi Duh malu-maluin aja si Bapak Tau sendiri kan akibatnya setelah terekam kamera pengawas pejabat Bupati Jombang memperhentikan sementara oknum pejabat peserta sekretarisnya Pemberhentian dilakukan karena keduanya harus menjalani pemeriksaan terkait video yang viral di media sosial Nah video tak terpuji si Bapak sama sekretarisnya itu awalnya diunggah seseorang dan beredar luas di masyarakat Saat dikonfirmasi media keduanya mengakui jika orang yang ada dalam video tersebut adalah mereka berdua Namun keduanya berdali jika sedang membahas persoalan yang ada di kendidasan bukan berjumbu seperti yang diberitakan di media sosial Waduh mana ya yang benar Atas udingan yang dialamatkan kedua terduga pelagu justru melaporkan pemilik akun penyebar video kebolda Jawa Timur Menanggapi kasus tersebut pejabat Bupati Jombang telah membentuk tim untuk memeriksasi bapak pejabat sama sekretarisnya Supaya aktivitas kedinasan tetap berjalan normal sementara jabatan diserahkan ke pelaksana harian Dari Jombang Jawa Timur Tim Liputan Ainyus melaporkan DPP Partai Gerintra resmi mengusung pasangan calon gubernur calon wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gustaj Yasin Maimun Hal itu ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi yang diserahkan langsung oleh Sekjen DPP Gerintra Ahmad Muzwani DPP Partai Gerintra resmi mengusung pasangan calon gubernur calon wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gustaj Yasin Maimun di Pilkada 2024 penyerahan surat rekomendasi diserahkan langsung oleh Sekjen DPP Gerintra Ahmad Muzwani di kantor DPP Gerintra Pasar Minggu Jokota Selatan Ahmad Lutfi menegaskan bahwa pasangannya di Pilkada Jateng yakni Gus Yasin bukan Ketua umum PSI Kaisang Pangarab dan pasangan saya nanti adalah Gustaj Yasin Maimun saya hanya berpesan dan minta doa restu kepada rekan-rekan dan masyarakat kiranya nanti saya bisa bermanfaat untuk kita masyarakat dan wilayah Jawa Tengah Sementara itu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Rituan Kamil Suswono bakal mendaftarkan untuk ikut kontestasi Pilkub Jakarta ke KPU Provinsi DKI Jakarta pada Rabu 28 Agustus 2024 mendatang Kang Emil pun tidak membedakan saat berkontestasi di Jawa Barat dan kini di Jakarta semuanya sama hanya beda pokok permasalahan ia menitip agar Pilkub Jakarta yang akan datang menjadi pestar yang gembira hingga budaya jual kekesan kalau tidak ada halangan mungkin di tanggal 28 kita yang akan mendaftar ke KPU di Jakarta mohon doanya semua mudah-mudahan dilancarkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dari Jakarta Tim Liputan Ayus melaporkan kita kembali ke informasi dalam negeri pemirsa Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan bagi pasangan bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024 mendatang rekomendasi diberikan kepada bakal calon Bupati Minasa Utara Kepulauan Talaut Mimika dan bakal calon Wakil Bupati Sika DPP Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi B1 KWK untuk bakal calon Bupati Minasa Utara Jone James Esali Kanda dan bakal calon Bupati Kepulauan Talaut Irwan Hasan bakal calon kepala daerah ini akan langsung mensosialisasikan program unggulannya kepada masyarakat program-program prioritas yang sudah kita jalankan sekarang ini kan saya incumbent ya jadi kita melanjutkan program yang sudah kita atur terutama dalam hal penurunan angka stunting pengentasan kemiskinan dan tentunya peningkatan ekonomi walaupun kami di Kabupaten Minasa Utara memang sudah IPM kita sudah 76,5 di atas nasional dan di atas provinsi tagline saya saya mengusung tentang talaut yang merdeka berdaulat atau bermendiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya dan politik partai Berindo juga menyerahkan surat rekomendasi B1 KWK untuk bakal calon Bupati Minika Maximus Pipagau dan bakal calon wakil Bupati Sika Martinus Wodon Kita juga akan memberikan kepada orang asli Papua dengan kerjasama dengan program pemerintah itu tentang pendidikan gratis kesehatan gratis dan juga memberikan rumah klaster yang layak huni supaya kemiskinan di Papua itu bisa perantas peningkatan ekonomi kerakyatan dan yang terpenting juga salah satu keahlian saya adalah pengembangan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan di Kabupaten Sika Diharapkan Baca Kada 2024 terus melakukan komunikasi dengan kader partai Perlindo di daerahnya agar membantu meraih kemenangan pada pilkada mendatang Dari Jakarta Wenda Nuranovan Dwi Kusuma Ainius melaporkan Sementara bakal calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan bakal calon wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang menerima surat rekomendasi dukungan dari partai Perlindo untuk maju pada pilkada Sumatera Selatan mendatang kedua yang diharapkan mampu membawa Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih maju dan sejahtera partai Perlindo kembali memberikan surat rekomendasi persetujuan calon kepala daerah atau B1 KWK Wakil Ketumum DPP Partai Perlindo Michael Victor Sianipar menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan juga bakal calon wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang di kantor DPP Partai Perlindo Menteng Jakarta Pusat Pemberian surat rekomendasi dukungan ini menjadi amanah bagi keduanya untuk membangun sumsel lebih maju dan sejahtera karena ini sebuah amanah yang harus saya bertanggung jawabkan karena satu kebanggaan bagi kita dipercaya oleh Protek Perlindo untuk menjadi calon Gubernurnya ini tentu kita akan bekerja maksimal untuk kemenangan ini ya kita berharap bahwa bakal calon yang memang sudah menerima B persetujuan Parpol KWK ini betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas yang dilakukan oleh proses pemenangan di Partai Perlindo dan tentunya kami dari Partai Perlindo akan mengawal secara serius upaya-upaya pemenangan di seluruh daerah yang kita setujui bakal calon kepala daerahnya Partai Perlindo akan memastikan para calon yang diusung menang dengan melibatkan semua unsur partai di daerah dari Jakarta Jessica Winoto Okima Hendra INews melaporkan pemirsa pembangunan menjadi salah satu fokus Partai Perlindo untuk meningkatkan kesejahteraan salah satunya dengan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang memiliki kredibilitas dan integritas untuk membawa kemajuan Partai Perlindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan kepada calon kepala daerah pada kontestasi PINKA dan 2024 mendatang dukungan diberikan kepada pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati siak Alfedri dan Kusmi Merza petahana ini berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur dan akses air bersih serta mengembangkan pertanian dan pertumbuhan kemudian kita punya kawasan pertanian di siak ada 5 ribu hektare lhamper sawan itu juga menjadi lumbung padi dari yaudah ini juga akan kita kembangkan termasuk potensi lain adalah perkembangan sawit ada 347 ribu hektare sekarang baru ada 24 pabrik dan itu juga bisa dikembangan rekomendasi partai perindo juga diterima bakal calon bupati dan wakil bupati mengkalis Kasmarni dan Bagus Satoso serta bakal calon bupati dan wakil bupati Indra Giri Mulu Ade Agus Hartanto dan Hendri Zal itu ada 2 potensi sumber daya alam yang memang itu membangun kekuatan menggeliatkan ekonomi di seluruh provinsi Rio terutama di Kabupaten Bengkalis jadi Kabupaten Bengkalis ini memang minyak dan devisa nasional itu diantaranya adalah dari daerah wilayah kami Kabupaten Bengkalis di tatanan birokrasi yang kurang baik kemudian juga pemerhatian kepada masyarakat dan lingkungan serta pembangunan kita akan coba untuk menata kembali di infrastruktur infrastruktur yang ada di Kabupaten Indra Giri Hulu setelah memberikan surat rekomendasi dukungan B1 KWK seluruh kader dan simpatisan partai perindo akan bergerak memenangkan pasangan calon yang didukung dan diusung tim Liputan AN News melaporkan kita beralih ke informasi wisata pemirsa berlibu bersama keluarga di Curug Cibitung Subang, Jawa Barat bisa menjadi pilihan destinasi wisata selain dapat berkema di tepi curug dengan nuansa alam pengunjung juga dapat menguji adenalin dengan bermain arung curam wisata curug dan wata air Cibitung di desa Cibesi Kejabatan Ciatar Subang, Jawa Barat ini dapat menjadi pilihan untuk mengisi perpanjang air pekan bersama keluarga di wisata Curug Cibitung ini pengunjung bisa berkema dengan nuansa alam pengundungan pemandangan curug atau air terjun yang berada tepat di depan tenda menjadi daya tarik tersendiri di malam hari pengunjung bisa menikmati api unggun untuk menghangatkan suhu dinginnya alam pegunungan selain dapat bermain air serta bersuap foto di Curug Cibitung ini pengunjung juga dapat menguji adrenalin dengan bermain arung jeram arung jeram di Curug Cibitung ini berbeda dengan yang lain karena satu perahu karet hanya diisi oleh satu orang meskipun satu perahu satu orang arung jeram di Curug Cibitung ini aman bagi pemula maupun anak-anak namun tetap memiliki lintasan yang cukup ekstrim seperti melintasi curug setinggi 1,5 meter sehingga dapat memacu adrenalin lintasannya cocok banget buat pemula buat anak-anak juga cocok tadi kan cepat terbalik juga ya iya teru banget baru pertama ini iya baru pertama kali kesini juga dengan suasana yang sejuk seperti ini sih lumayan merilekan pikiran yang lagi penat ya lebih ke hiburan terus suasananya sejuk enak ya beginilah mantap bisa bermain air kan disini itu tersedia dua tempat camping yang pertama adalah camping camping ground yang keduanya ada river side terus yang kita cari itu adalah supaya orang itu bisa menenangkan diri untuk dapat camping di Curug Cipiteng ini pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek 35 ribu rupiah per orangnya sementara untuk bermain arum jeram pengunjung diharuskan membayar 80 ribu rupiah per orangnya dengan panjang lintasan satu kilometer dari Subang Jawa Barat Didi Riawan Anyus melaporkan kita ke informasi wisata pemirsa bagi anda pecinta wisata air yang memacu adenalin bisa berselancar di pantai dampar di Lumajong Jawa Timur yang terkenal dengan ombak besarnya sambil berselancar kita bisa menikmati pemandangan alam yang indah dengan tebing karang yang eksotis seperti inilah keseruan berselancar di pantai selatan dampar yang berada di desa Bades kecamatan Pasirian Lumajang selain memiliki pemandangan alam yang indah dengan tebing karang yang eksotis pantai dampar juga menjadi surga bagi peselancar karena memiliki ombak yang ideal yang mencapai 2 hingga 3 meter tak hanya itu garis pantai yang panjang juga akan memanjakan peselancar untuk memacu adenalin menapukan ombak pantai selatan Jawa ini meski tak jarang harus beji baku dan tergulung ombak namun para penghujung khususnya penghobi selancar merasa puas dengan ombak di pantai dampar ini para peselancar ini soakan menari-nari di atas ombak namun perlu diketahui ombak pantai selatan dampar ini direkomendasikan hanya untuk peselancar profesional sering banget di mana ombaknya kalau disini ombaknya the best di Lumajang terbaik dampar sama pesisir tantangan harus ya mungkin karena ada air disitu sungai jadi airannya dari sini ke sana nariknya kalau ombaknya bagus ya ombaknya bagus sekali pantai dampar terletak di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau sekitar 30 km dari pusat kota berkunjung ke pantai dampar pengunjung juga membayar parkir 10.000 rupiah saja bagaimana anda tertarik mencoba berselancar dan menaklukkan ombak pantai selatan Jawa dari Lumajang Jawa Timur Yaya Nukroho AINews melaporkan Ya masih informasi wisata air pemirsa seperti apa ya keseruan diving di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur sambil menikmati hamparan biota laut nan mempesona berikut liputannya ready car sekarang kita mau melanjutkan diving kita kali ini kita bakal diving di shotgun disana terkenal banget sama arus yang super gede arusnya super kencang jadi kita mesti body system always gue sama dia sama Vina dibawah kita bakal lihat apa kira-kira bakal lihat apa di kan biasa kalau udah disini banyak stingray stingray sama shark kalau kita kelar kita bisa lihat bakal gak jauh lagi kita nyampe udah kelihatan udah kelihatan kelihatan begitu masuk kita masuk ke sandy slope nah udah di sandy slope tapi harus hati-hati takutnya ada stingray gitu koralnya warna-warni koralnya besar-besar banyak sculling fish ikan kecil-kecil gue liat ada napoleon cukup besar sampai gue sama Vina tuh bingung gitu loh sebenarnya sih sebenarnya gitu kita itu Om Nero itu mau nyari manta katanya cuman gak nemu-nemu nih manta jadi kita cuman ngidarin-ngidarin sampai akhirnya kita bertemu di satu channel dan itu tuh bener-bener gue ngeliat kayak goa bukan goa ya pokoknya kayak tebing gitu tapi di dalam laut dan itu sempit banget sempit banget dimanjakan mata kita dengan pemandangan yang luar biasa at ready cars kita lanjutlah 10 menit dari situ entah kenapa gak ada angin gak ada hujan arus ngehantem kita kencang banget itu adalah arus yang membuat kaget karena dari yang gak ada jadi ada posisinya kita deketan semua gue Vina satu kameramen gue Justin dan juga Om Nero divemaster kita tiba-tiba harus kenceng gue ngeliat kondisi kameramen gue pegangan sama Vina pada saat itu kameramen gue tuh megangin gue gini nah gue takut dong temen gue kena arus ke belakang kan sementara Om Nero layak tangannya gue langsung tarikan gini waduh ini drama banget untung gue kuat pegang tangannya Turi kenapa tiba-tiba kameramen gue ngelepas Vina dan gue coba tarik karena gue gak bawa hook gue cuma berpegangan sama satu pointer yang gue pegang kita ngelewatin wall yang tadi ya pagi yang tadi dibilip pas dibrizing gitu kayak ada wolf gitu nah setelah situ arus tiba-tiba langsung kenceng BOSS gue udah berapa bar ya udah kita 20 gak habis gue makasih pakai giguan wah inilah keren banget tapi okay not lu go Terima kasih.